7 Keutamaan Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran Masjid Al-Aqsa di Palestina sangat dikenal oleh umat muslim dan dunia pada umumnya. Bukan semata karena kondisinya yang sedang mengalami tindakan agresi oleh penjajahan Israel. Namun lebih dari itu adalah karena adanya beberapa keutamaan Masjid Al-Aqsa menurut Al-Quran dan Al-Hadith. Berikut 7 Keutamaan Masjid Al-Aqsa di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa merupakan tempat yang diberkahi Allah. Hal ini seperti termaktub pada ayat yang artinya Dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Para Mufassir menjelaskan, yang dimaksud dengan tempat yang diberkahi sekelilingnya adalah bahwa di kawasan itu pernah diutus para nabi. Juga, Allah berikan kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan aneka tanaman dan buah-buahan serta barang tambang yang terkandung di dalamnya. Diberkahi pula dalam hal mata pencahariannya, makanan pokoknya, dan hasil pertaniannya, termasuk banyaknya tanaman, sungai, dan kesuburan yang tidak putus. Termasuk keberkahan Masjid Al-Aqsa yang dilebihkan atas masjid-masjid lain di permukaan bumi ini, selain Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Secara lebih luas lagi, Allah telah menetapkan keberkahan bagi wilayah Syam, sebuah kawasan yang meliputi Libanon, Suriah, Jordania, dan Palestina. Mengenai keberkahan kawasan ini disebutkan juga pada beberapa ayat, selain Surah Al-Isra, yaitu Dalam Surah Al-Anbiya, Surat ke-21, ayat 71, Allah berfirman Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkainya untuk sekalian manusia. Ibu Nukasir menjelaskan ayat ini tentang pemberitahuan Allah bahwa Nabi Ibrahim diselamatkan dari kaumnya di kawasan Babylonia, Irak dan membebaskannya dari mereka dengan berhijrah ke negeri Syam. Pada ayat lain disebutkan Wali Sulaiman al-riha asifatan tajari bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha Wa kunna bi kulli syai'in al-limin Artinya Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman Angin yang sangat kencang tiupannya Yang berhembus dengan perintahnya Ke negeri yang kami telah memberkatinya Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu Quran Surah Al-Anbiya Surat ke-21 Ayat 81 Wajjalna baynahum wabayna al-qurallati barakna fiha Quran zahiratan waqaddarna Waqaddarna fiha assayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin Dan kami jadikan antara mereka Dan antara negeri-negeri Yang kami limpahkan berkah kepadanya Beberapa negeri yang berdekatan Dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu Jarak-jarak perjalanan Berjalanlah kamu di kota-kota itu Pada malam dan siang hari dengan aman Quran Surah Sabah Surat ke-34 Ayat 18 Kedua ayat ini pun menyinggung kawasan Palestina Dan sekitarnya Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengetahui dan menghayati Keutamaan Masjid Al-Aqsa Seperti disebutkan di dalam Al-Quran Semoga dapat menumbuhkan kecintaan Untuk mengingatnya Mengunjunginya Serta kemudian Membebaskannya Dan mensucikannya kembali Dari belenggu penjajahan Amin Terima kasih telah menonton